Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan yang masuknya melalui layanan whatsapp, langsung saja Revan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, maaf mau bertanya, ini dari hamba Allah di Cirebon Ustaz, maaf mau bertanya dan mohon pencerahan mengenai riba Saat ini saya sedang mencoba hijrah namun belum bisa sepenuhnya Dan uang riba yang ada di tangan saya apakah boleh dipakai untuk keseharian Atau diseluruhkan kemana Ustaz, mohon pencerahannya Dapat tulisnya untuk menjawabnya Terima kasih pada penanya yang Masya Allah ini termasuk luar biasa Karena tidak semua orang bisa berpegang teguh kepada ajaran agama Sehingga ketika mungkin ketika tidak ada di hadapannya Akan mudah berbicara tentang riba, tentang haram, tentang tidak boleh Bagaimana kalau ternyata harta atau uang tersebut sudah ada di hadapannya Ini banyak yang sudah di hadapannya Terus apa ya, tamak kemudian Sudahlah, kaul, kaul, kaul gitu Nah, ini termasuk penanya Orang yang waro ya, orang yang berhati-hati sekali Dan orang yang takut masuk ke dalam dunia riba Kemudian kalau ada uang riba itu seperti apa Ini juga tidak dijelaskan oleh penanya Apakah benar uang yang didapatkan itu adalah uang riba atau bagaimana Karena yang dimaksud dengan uang hasil riba itu adalah Apa namanya, uang lebihan dari utang-biutang Kemudian uang lebihan itu, itulah yang disebut dengan riba Sedangkan uang modalnya itu bukan riba Misalkan nih, walau alam ya kita tidak tahu bagaimana penanya ini Apakah pekerjaannya adalah merentenkan atau menggandakan uang atau bagaimana Jadi misalkan, semoga sang penanya ini juga Apa namanya, faham ya apa yang dimaksud uang riba Misalkan dia punya uang 10 juta misalkan Di, apa namanya Dipinjamkan kepada temannya 10 juta itu, kemudian dia setiap bulan minta Dari 10 juta itu adalah misalkan 500 ribu Misalkan, ini contoh saja ya Misalkan setiap bulan 500 ribu Kalau dilihat dari ini bisa lebih ya Karena kalau kita lihat itu Kebanyakan dari orang yang masuk dalam dunia semacam itu Itu banyak sekali yang harus di, ini kalau tidak salah Utangnya 3 juta Itu per bulan 300 ribu Berarti kalau 10 juta berarti 1 juta ya 1 juta itu Tiap bulan Jadi, nah Setiap bulan selama 10 juta itu belum dikembalikan Harus Orang yang hutang harus mempayar 1 juta 1 juta Nah, 1 juta yang didapatkan oleh Pemilik modal itu Itulah riba Jadi, seperti itu Nah, 10 juta nya tetap harus dibayar Dan itu yang terjadi Dan itu banyak sekali di masyarakat semacam itu Dan itu pun Masyarakat yang kita harapkan untuk berhenti Berhutangnya itu Tidak bisa Yang punya modal juga katanya Ya, saya ingin berhenti Tapi, kan banyak orang yang Butuh juga, ingin hutang katanya gitu Kemudian Ya, saya juga harus untung gitu Nah, seperti itu ya Artinya, dua-duanya sama Jadi, yang pemilik modal juga Merasa diuntungkan Yang orang pinjamnya juga Ngerasa butuh Ngerasa butuh Semacam itu Nah, ini pemilik modalnya itu harus Harus Apa namanya Menahan diri Jangan memberikan Sehingga Orang yang butuh itu Tidak akan pinjam lagi Karena tidak ada yang memberikan pinjaman Ketuali kalau nanti dia Yang pemilik modalnya Sudah bisa Dengan akad syari'i Misalkan Nah, ini Wallahualam ya Apakah yang penanya itu Model semacam itu Atau bagaimana Kalau model semacam itu Berarti Uang yang dia dapatkan itu Satu juta per bulan Sedangkan Sepuluh jutanya tetap Menjadi tanggungan Orang yang berhutang Berarti satu juta itu Ribah Nah, andekan Yang dia terima itu Uang ribah Misalkan Andekan yang dia terima itu Benar-benar uang ribah Kemudian satu juta ini Uang ribah gimana ini Seperti itu Sebenarnya Anda Mudah saja Kalau Anda modelnya seperti itu Tinggal ngomong kepada Orang yang berhutang Kamu sudah memberi saya Sepuluh bulan Ini sepuluh juta Berarti kan Setiap Setiap bulan Kan ngasih satu juta Ini sudah sepuluh bulan Ini dia belum bisa bayar Dan Dia hanya ngasih Apa namanya Ribahnya saja Satu juta Maka Anda bisa Sampaikan Kalau dia Ya ini karena saya sudah dapat Sepuluh juta juga Ya sudah lunas lah Nah itu Berarti Sepuluh juta Yang dia dapatkan selama Sepuluh bulan itu Dianggap Dia bayar modalnya Karena Pakai Akat utang piutang Nah itu sudah Sudah selesai lah Sudah Berarti Selama Tiap bulan itu Dia nyicil Utangnya Sepuluh juta itu Harusnya sepuluh juta Bulan kan sudah lunas Harusnya sepuluh juta Tapi karena Orang rentenir ini Apa namanya Lintah darat Dikatakan semacam itu Sehingga Benar-benar Memeras orang yang Yang berkerja tadi Dia Modal sepuluh juta Itu bisa jadi Belum tentu Sebulan dapat untung Satu juta Belum tentu Tapi harus Membayar satu juta Itu Tiap bulan Semacam itu Sehingga Sudah sepuluh bulan Harusnya lunas Tapi tetap Tidak lunas Nah ini Anda bisa Sudah Ini sepuluh juta itu Sudah dianggap Bayar hutang Nis lunas Itu tidak usah itu Jadi Dia Akhirnya tidak dapat Terima kan Sudah sepuluh juta Saja Semacam itu Andai kan Andai kan Tidak semacam itu Dan Apa namanya Orangnya Misalkan nih Bayar Sepuluh juta Plus Satu juta Berarti ada Satu juta yang dia Dia terima kan Sebagai riba itu Nah Satu juta yang Sebagai riba itu Jangan digunakan Untuk kebutuhan Keluarga Jangan Jangan Jadi Harus Keluar dari Tangan Anda Harus keluar dari Tangan Pernanya ini Harus Kalau itu memang Benar Riba tadi Misalkan Dia ngasih hutang Sepuluh juta Dia dapat Sebelas juta Kalau sudah jelas Begitu Yang satu juta Nya akan riba Maka harus keluar Dari tangan Anda Kalau orang yang hutang itu Masih ada Kasihkan aja Balikin Pak Ini gak usah Sepuluh juta Ini yang satu jutanya Saya kembalikan Sudah sepuluh juta aja Sudah Sudah dikembalikan Alhamdulillah Nah itu Itu sudah Anda langsung Terbebas dari riba Kalau model Anda Semacam itu Nah Parangkali Mohon maaf Ternyata Dia berkaitan dengan LK Lembaga keuangan LK Lembaga keuangan Dia Ikut Disitu adalah Investasi Investasi Dia sepuluh juta Seti bulan dapat Satu juta Misalkan Ini contoh saja Dia satu bulan Dapat satu juta Jadi sepuluh jutanya Dia masih utuh Di lembaga keuangan tersebut Apakah itu bank Atau yang lain Tapi tiap bulan Dia dapat satu juta Nah andaikan demikian Kalau dikembalikan ke bankan Gak mungkin Ke lembaga keuangan itu Gak mungkin satu juta itu Nah bagaimana Jangan digunakan Untuk keluarga Anda Tapi Keluarkanlah dari tangga Anda Bisa diberikan Kepada Kebutuhan Di desa tersebut Jadi ini jalannya rusak Butuh Apa namanya Urukan Batu Itu ya Apa Krosok Atau apa Sepelit Atau apa Maka Belikan saja itu Sepelit itu untuk Masyarakat di desa itu Jalannya bagus Atau Paling tidak Gak terlalu dalam Rubangnya Diuruk Pakai batu Semacam itu Jadi gunakan Untuk hal-hal yang bermanfaat Di sekitar Anda Tapi Sebisa mungkin Tidak dimanfaatkan Untuk dimakan Orang Tapi Dimanfaatkan Untuk Apa namanya Kebutuhan-kebutuhan Di sekitar Anda Bisa Masyarakat itu Gak ada Kamar mandi Pada sungai semua Mandinya di sungai Buatkan kamar mandi Di sekitar situ Bisa Semacam itu Karena Kalau Anda setiap Bulan dapat 1 juta Anda Satu tahun Ada 12 juta Lumayan kan Bisa untuk Kamar mandi kecil Semacam apa Semacam itu Tapi Jangan ada di tangan Anda Karena khawatir Nanti Anda Kerasa tidak Kerasa digunakan Semacam itu Harus dikeluarkan Dari Dan jangan digunakan Untuk keluarga Anda Kalau semacam itu Memang benar-benar riba Tapi kalau Ternyata uang itu Bukan riba Ya Boleh Anda Manfaatkan Dan itulah Definisi Atau Apa namanya Ya definisi Atau apa yang dimasuk Dengan riba Itu tadi Jadi kalau Selain itu Maka Anda Konsultasikan Dengan ustad Atau ada orang Yang di sekitar Anda Agar Anda tahu Apakah itu uang riba Atau bukan Karena tadi Di pertanyaan Tidak dijelaskan Hasil riba itu Seperti apa Karena bisa jadi Bukan riba Tapi yang Dikira riba Atau memang Dia sudah Faham sebenarnya Ini adalah Adalah riba Maka ya Harus dikeluarkan Dari Tangan Anda Jangan Jangan pernah Disimpan Karena khawatir Nanti Anda akan Menggunakannya Wallahu alam Bisa Baik Semoga Semoga Dapat Mencerahkan Jangan lupa